Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lujudkan mengatasi sistem pengajian manajemen tentang balance score card di mana balance score card kita bahas nanti ada customer perspective, internal process perspective financial perspective dan learning process perspective kita lihat penertian balance score card BSC adalah alat yang menyediakan para manajer pengukuran komprehensi bagaimana organisasi mencapai kemenjuan lewat sasaran strategis kemudian menjelaskan bagaimana aset intangible dimobilisasi dan dikombinasikan dengan aset intangible dan intangible untuk menciptakan prosesi nilai pelanggan yang berbeda dan hasil finansial yang lebih unggul menurut Kaplan dan Norpang selanjutnya balance score card terdiri dari suku kata yaitu score card atau kartu balance itu berimbang artinya kartu nilai yang mengukur kinerja personil yang dibandingkan dengan kinerja yang direncanakan serta dapat digunakan sebagai evaluasi serta berimbang artinya kinerja personil diukur dengan berimbang dari dua aspek keuangan dan non-keuangan jangka pendek dan jangka panjang internal dan eksternal kalau dilihat dari hubungan bank score card dan manajemen strategi itu ada what we want to be itu ada pada visi dan misi what we have to do kebijakan program dan kegiatan where are we now itu analitik di buku kongan strategik kemudian where should we go tujuan secara how do we get there jenja dan pengenggaran duit sukses ungguran kinerja dan evaluasi nah di dalam apa di dalam BST kita akan melihat ada di financial perspective jadi ada customer perspective ada internal process perspective dan learning growth perspective di financial perspective berarti ada revenue expand net income cash flow asset value kemudian di customer itu customer satisfaction smr letter send dan market share kemudian brand strength kemudian di internal process perspective ada inventory order resource allocation cycle time quality control kemudian di learning growth perspective ada employee satisfaction employee turnover kemudian employee skill dan employee education jadi di 4 perspective tadi berarti kalau di perspektif keuangan hasil keuangan seperti apa yang dihadapkan oleh manajemen kemudian perspektif pelanggan bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan kemudian perspektif proses peniniternal proses kerja kunci yang harus dilakukan untuk meningkatkan konstitif lembaga kemudian pembelajaran pertumbuhan bagaimana mutu SDM organisasi IT anggaran dikola dan dikembangkan dan kita lihat mengukur balance scorecard disini ada financial perspective customer perspective internal process perspective learning growth and perspective dimana outcome nya strategi ini naik bertumbuh kemudian di strategi balance scorecard kemudian ada mission why we exist kemudian ada visionnya what we want to be value what important to us kemudian dari sini semua kemudian menjadi strategi our game plan apa rencana dari perusahaan atau organisasi di balance scorecard nya melakukan pemetaan dan mengukur KPI makasihkan strategi outcome nya satisfied shareholder delete customer excellent process dan motivate work course kemudian contoh gambaran dari dua perusahaan ini enhanced long term shareholder ini di bagian financial managed cost efficiency increase revenue growth kemudian di customer natural customer satisfaction expand market share increase customer acquisition kemudian di business process archive operational excellence drive demand via customer relation management manage dramatic growth through innovation deployment good information policy kemudian deployment employee defection enhanced productivity activity employee operational system ini bagian semacam contoh buat ini buat sebuah mapping buat sebuah perusahaan kemudian sasaran strategi dari visi misi analisa lingkungan eksternal analisa proses kerja kunci itu menjadi sasaran sasaran yang sempat penting strategi dan memperoleh prioritas tinggi di jaharan management sasaran ini dicapai akan membantu mewujudkan visi dan misi perusahaan sasaran 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 merupakan cita dan aspirasi perusahaan ingin mencapai di masa mendatang sasaran dibangun dengan memperhatikan ekspektasi sehoder atau pemegang saham pelanggan juga karyawan kemudian analisa dan kapabilitas internal aspek apa saja yang perlu ditingkatkan klininya secara signifikan kemudian key performance indicator visi misi pencerti berikut dengan balance scorecard kemudian key performance indicator mengidentifying mendefinisikan mengukur memonitoring melaporkan ini baru di perusahaan kemudian lanjutan dari key performance dikata tadi visi misi kemudian strategi ada finance kesamaan internal tadi strategi objektifnya dimana KPI itu ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi seluruh mana kita telah berhasil menunjukkan sasaran strategi yang telah kita tetapkan berarti dari sini finance semuanya key performance indicator apa apakah ukurannya bagaimana informasi yang didapat dari strategi objektif ini kemudian petunjuk untuk formatting pengulai dari GPI ukuran keberhasilan harus menunjukkan indikator jenis yang jelas spesifik dan terukur ukuran keberhasilan harus dinyatakan secara eksplisit hingga menjadi jelas apa yang diukur kemudian bahaya mengidentifikasi dan mementor ukuran keberhasilan sebaiknya melebihi yang akan diketahui dari pengukuran tersebut menjari pengukuran berlebihan dan banyak memberikan wala tambah nah dari ini dilihat tingkatan key form indicator strategi objektif ini measurement result measurement measure activity berarti ini ke PI result dan KPI proses KPI proses mengukur pencapaian proses atau yang dilakukan baru KPI yang mengukur pencapaian hasil akhir yang dilihat oleh sasaran strategi selanjutnya tingkatan key form indicator improve customer certification and service kemudian measure measure kemudian didapatkan disini customer certification index number of complaint index dari kepuasan customer ini follow follow up hal after product service delivery follow up dari setelah produknya dijual dan di ini untuk customer kemudian untuk sales revenue increase pertumbuhan sales revenue mengukur result mengukur aktivitas kemudian dilapakan sales revenue jumlah kunjungan ke client perspektif jumlah pameran produk yang dilakukan kalau yang di atas tadi customer ini sales kemudian develop competent employee tingkatan form yang dikatakan untuk karyawan diukur kemudian mengukur hasil mengukur asus teratas skor kompetisi karyawan ini jumlah pelatihan per karyawan per tahun berapa persen karyawan merasakan individual development plan kemudian peta balance kursa perusahaan ini contoh yang tadi udah di finance tadi ini sama jadi kita bahas inilah semacam peta buat sebuah perusahaan untuk melakukan peta balance kursa untuk perusahaan kemudian tabel BC dan GPI ini dilihat pertama itu dari perspektif financial bobotnya 25 jadi ada bobot financial 25 ini 25 handkick ini 25 business process learning juga 25 kita lihat sesuatu sasaran strateginya enhance long term sales order service service pasti ada profit profitability profitability and profitability growth target nya berapa pertumbuhan berapa kemudian increase revenue grow revenue nya berapa kemudian revenue grow nya berapa kemudian manage cost efficiency overhead cost berapa persen kemudian untuk customer Nurture Customer Certification Customer Certification Index Kemudian Expand Market Share Market Share per produk Kemudian Pertumbuhan Customer Acquisition Presentasi Loyal Customer Tingkat Loyal Customer Terhadap produk atau barang Pada perusahaan kita Kemudian Archive Operational Excellence Nambah produk defect Kemudian dari Business Process Drive Demand Via Customer Responsive Jadi ada Time to Respond Customer Request Number to Customer Gathering Berapa Jam Jadi biasanya ada Yang bagusnya ada SLE-nya Service Level Agreement Kona minute growth via innovation Nambah new product launch Kemudian Nambah a New Initiative Implemented for Continuous Improvement Ini Nicarakan produk baru akan muncul Setiap 2 tahun sekali Kemudian di bagian Learning Development Employee Certification Employee Certification Indexnya berapa Enhanced Employee Productivity Sales Revenue Kemudian menyempurnasi Evaluasi kinerja Presentasi Pengelitian Sistem Pengelitian Kinerja baru Berapa persen Kemudian Teri Finansial Di skor tadi Di skor Skornya berapa Ini target Ini Archivement Ini skornya berapa Ini skornya berapa Ini tadi yang di atas Itu menilainya Berarti kita skor Kemudian skornya berapa Kan dari 20% Tadi Berapa Ini 2% 2% Berarti Dapatkan 57,68% Kemudian Integrasi Antara perusahaan Dengan Divisian Scorecard Divisi misi strategi Tadi Corporate Scorecard Divisian Departemen Ini Integrasi Perusahaan Dengan Divisian Scorecard Kemudian Proses Menurunkan Scorecard Berarti Identifikasi Sasaran strategi Pada level Corporate Seluruh Atau sebagian Pencapaian Menjadi tanggung jawab Departemen Anda Kemudian 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 Review Corporate Scorecard Tanda bintang Menunjukkan Contribusi Divisi HR Dalam Pencapaian Seseorang Strategi Level Corporate Kemudian Tadi Ini Di bagian Map Tadi Menyeimbangkan Fluistic Faction Menyeimbangkan Fluidiviti Karyawan Menunakan Berarti Menunjukkan Contribusi Berapa Contribusi 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 Di Divisi HR Pengembangan Fluidivitas Karyawan Mengembangkan Kebustuhan Karyawan Ampli Satisfaction Menjumpan Sistem Vlasi Kinerja Sesaran Selesaiknya XJZ Secara Langsung Menjumpan Menjumpan SES Divisi AR Kemudian Anusia Proses Internal Divisi AR Output Customer Expectasi Sistem Dan Perlaksanaan Rekirmen Karyawan Karyawan Terpenuhi Kebutuhan Karyawan Baru Secara Tepat Baik Dari Kualitas Maupun Kualitas Kemudian Yang kedua Sistem Perlaksanaan Penilaian Kinerja Dan Perencanaan Karya SDM Semua Karyawan Kustomernya Teras Sistem Penilaian Kerja Dan Rencana Karir Mampu Mendorong Pengembangan Kapasitas Individual Dan Sekaligus Sinergi Dengan Peningkatan Keraja Organisasi Kemudian Ketiga Pelatihan Yang Berkelanjutan Semua Karyawan Tersana Pada Pelatihan Meskiden Monitoring Regular Menghasilkan Penerapan Materi Yang Telah Dajarkan Melempat Lingkungan Keraja Yang Kondisif Serta Kepabilitas Karyawan Internal HR Karyawan Internal HR Sebenarnya Biaya Karyawan Optimal Management Terasanya Pengolahan Biaya Karyawan Optimal Ini Bisa Ditambahkan Kalau Ada Biasa Penting Di Bagian HR Analysis Proses Internal HR Selanjutnya Sosaran Sergi Bertanda Sosaran Divisi Yang Didesain Dengan Maju Pada Internal Court Melakukan Pola Pelatihan Membangun Pengolahan Karyawan Seri Evisien Ini Bagian Dari HR Tadi Juga Pengembangan Lanjutannya Kemudian Mengembang Potisi Membangun Lingkungan Kemudian HR Scorecard Ini Mengembangkan Produkir Karyawan Tadi Di Bagian Sini P 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 Mengembangkan Potisi Karyawan Ternal Divisi Kemudian Membangun Kerja Departemen HR Baru Keo Finis Proses Mengerapkan Sistem Dekormen Perbasis Karyawan Mengerapkan Sistem Evolusi Membangun Sistem Peranian Karyer Mengetahkan Pola Pelatihan Perkelunjutan Di Customernya Mengembangkan Poli Certification Kemudian Di Finansial Mengembangkan Fructivitas Karyawan Dan Mengelola Biaya Karyawan Secara Efisien Key Performance Indicator Mengembangkan Fructivitas Karyawan Dan Mengelola Biaya Efisien Mengembangkan Fructivitas Karyawan Sales Per Employee Net Profit Per Employee Mengelola Biaya Karyawan Kesehatan Per Karyawan Mengembangkan Employee Certification Indeks Kepuasaan Karyawan Kemudian Sesaran Strategi Yang Menerapkan Sistem Rekrut Member Kompetensi Tingkat Kinerja Karyawan Baru Yang Dikerut Dengan Pendekatan Kompetensi 6 Setelah Penerimaan Key Indicator Menerapkan Pola Pelatihan Berkelunjutan KPI Jumlah Jam Pelatihan Karyawan Per Tahun Tingkat Kepesan Pelatihan Kemudian Sesaran Strategi Menyempurnakan Sistem Kepulasi Kinerja KPI Presentase Penilaian Pesitif Penilaian Kemudian Membangun Sistem Perencanaan Karier Yang Efektif KPI Presentase Penyelesaian Blueprint Perencanaan Karier Jumlah Karyawan Telah Diakses Melalui Metode Assessment Center KPI Mengembangkan Kompetensi Karyawan Internal Dificia KPI Jumlah Internal Knowledge Sharing Session Yang Disenggarakan Rata-rata Skor Kompetensi Karyawan Kemudian Membangun Lengkungan Kerja Departemen AIR Yang Kondisif Tingkat KPI Tingkat Kepersen Karyawan Internal Dificia Terhadap Pimpinan Dificia Kemudian Untuk Marketing Di Marketing Ada Learn Roads Deployment Strategi Fossil Creative Thinking Deployment Dificia Customer License Deployment Kemudian Accelerate New Product Deployment Deployment Certified Loyal Customer Enhanced Brand Image Optimized Marketing Efficacy Increased Lest Revenue Drive Loan Shareholder Building Untuk IT Strategi Informasi Teologinya Sini Ada Deployment Strategi Funksional IT Competency Kompetisi IT Pembagian Para Tawaran Kompetisi Pembagian Kompetisi Kustomer Fokus Full Kemudian Maintain Reliable IT Infrastruktur Deployment Effective Resist Support System Propose And Deliver Transformation Application Kemudian Ini Dibagian Internal Process Dilever Consistent High Quality IT Service Kemudian Provide Menjadikan Business Unit Inovasi IT Solusional Kemudian Dibagian Finansial Optimist IT Efficiency Enhanced IT Impact Enterprise Outcome Terms 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 Nah Ini Contoh Untuk Di Pemerintahan Kalau Balance Scorecard Nya Seperti yang Tadi Di Perusahaan Perusahaan Sekarang Di Pemerintahan Biasanya Ada Session Perspektive Government Service Delivery Government Transparacy Accountability Equity Employment Health Education Internal Process Perspective Automation Efficiency Program Management Canada Planning Resistence Support Policy Coherence Learning Growth Perspective Correctional Change Management Learning Information Opportunities Educate Compensation Job Satisfaction Empowerment Budget Credibility Debt Management Value For Money Tax Change Public Investment Public Policy Spectrum Economic Economic Long Term Growth Polisi Budget Resort Sini ada Media Civil Society Donor Business Baru Government Metric Strukturnya Government Ministry Departemen Agency Program Program Seksual Konsep Governance Sosial Kultur Economic Elemental Semuanya Harus Mencakup Suitable Development Goal Link Link Ket 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 Pertama Proferity 2 Hunger No Hunger No Proferity No Good Health Quality Education Gender Equality Clean Water Sanctuation Renewal Energy Good Job Economic Growth Industry Innovation Infrastructure Reduce Inequality Suitable Fix And Communities Responsibility Consumption Fonding Inclimat Action Left Below Water Left On Land Peace And Justice Reduce National Goal Signata Citizens Relevant Relevant Development Relevant Measurement Inece Social Context Budget Classification Funds Organizations Responsibility Program Organizations Accounting System Making Transparency Sama Insama Mat Health Education Islam General Gendert Relevant Bidget New Di Kemudian Balanced Workout Fact Steps Statistik Berapa Banyak definihan Agar kelemahan dari balansi kongskar belum dapat menetapkan secara tepat sistem kompensasi biasanya merupakan tidak lanjut dari penelitian kereja banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk mengupdate ukuran untuk mencocokkan dengan perubahan strategi yaitu perubahan menggunakan ukuran berbasis seperti kecil lama, perubahannya standar ukuran bayang baku terhadap hasil penilaian kereja pesan dengan matahari balansi kongskar kemudian tidak terpanuh keadaan gaji karyawan kemudian faktor keberhasilan pendapatan sistem balansi kongskar ini pastinya komitmen pimpinan, partisipasi karyawan, budaya organisasi, kejelasan dan institusi indikator kereja kuku ternyata, perbaikan, tersediaan informasi, kereja imbalan dan penhargaan baik itu dulu untuk pertemuan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh